POKMAS menentukan, teman POKMAS masyarakat menentukan, boleh dijawab, boleh nggak lah ini ya? Untuk media, untuk publikasi dari arahan OPD, pada saat itu kalau nggak salah 10 persen. Promasi arahan dari KOMINPOL, arahan dari BAPEDA supaya kita menggunakan media yang sudah terdaftar di KOMINPOL, yang sudah disampaikan di situ, BOP POKMAS itu adalah 10 persen, kelurahan 5 persen, yang dikelola kelurahan itu 5 persen dikelola kelurahan, yang dikelola POKMAS BOPnya adalah 10 persen. Nah dari 10 persen ini, 60 persen itu adalah honor, honor anggota POKMAS. Yang 40 persen itu biaya operasinya lain-lain, nggak ada LPG, monitoring, kemudian pembelian APK dan lain-lain, nah itu 40 persen. Dari 40 persennya ini, sebelum untuk yang lain-lain, dipotong dulu 10 persen, anggaran KOMAS. Libas, lintas bincang-bincang bersama Badia Sinaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada. Sore hari ini, tanggal 1 April 2023, program Libas, lintas bincang-bincang bersama Badia Sinaga, tentunya di Lugas TV, di studio outdoor. Kali ini, narasumber kita, Sri Kandi. Asik. Beliau, kapasitasnya kita undang sebagai ketua POKMAS salah satu kelurahan di kota Celegon, tepatnya itu di Kecamatan Cebeber, kelurahan Kedaleman. Apa itu, POKMAS, kelompok masyarakat? Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah sehat, Pak. Asli Celegon ya, Ibu? Asli Wong Celegon. Saya manggil Teteh ya. Teteh aja. Eh, enggak, Gek. Nong. Nong. Saya paling suka lebih familiar Teteh lah. Boleh, boleh lah, Teteh. Teteh Eka Sartika? Boleh. Oke, silakan menyapa, sahabat Lugas TV. Halo, Assalamualaikum, sahabat Lugas TV. Perkenalkan, nama saya Eka Sartika. Dari Kelurahan Kedaleman, kebetulan hadir di sini kapasitas sebagai ketua POKMAS Kelurahan Kedaleman untuk saat ini. Oke, kita bicara santai, Ibu. Karena ada beberapa hari yang lalu kita dapat informasi. Ya, nanti Ibu yang bicarakan, artinya ada bahasa Kisru gitu loh kan. Karena saya menarik POKMAS ini karena kami sering meliput kegiatan program Salirah, kalau enggak salah itu. Nanti kita akan coba-coba nih, tanda-tanda sama Ibu. Tentunya, Ibu Eka sebagai ketua POKMAS, kelompok masyarakat, boleh disampaikan sejak kapan? Alhamdulillah, sebenarnya saya bergabung dalam POKMAS itu dari 2018 sebenarnya. Tapi enggak langsung ketua tentu saja ya. Tapi jadi anggota dulu, kemudian menjadi koordinator pelaksanaan di perencanaan, perencanaan pembangunan yang akan diajukan ke pemerintah. Kemudian baru naik di 2020 itu jadi sekretari, eh jadi Bendahara 2020. Jadi Bendahara, kemudian 2021 barulah jadi ketua POKMAS. Oh, artinya merangkak dari? Merangkak dari sangat nol gitu. Dari yang tidak tahu apa-apa, yang cuma anggota ngikut aja gitu. Dari situlah belajarnya, pemproses belajarnya. Tepatnya satu tahun atau dua tahun ini? Ketua POKMAS itu sudah dua tahun. Dua tahun ya? 2021-2022. Oke, luar biasa. Lalu sebelum ke pertanyaan intinya nih, bisa diceritakan apa sih maksud dan tujuan POKMAS ini dibentuk? Tepatnya sahabat juga setiap. Siap, jadi maksud dan tujuan POKMAS ini dibentuk itu adalah, POKMAS itu sendiri adalah kelompok masyarakat yang merupakan kelompok swaklola tipe 4. Yang artinya mereka itu adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat. Tentunya RTRW? Nah, tentunya RTRW, LPM, BKM, dan beberapa tokoh masyarakat yang diundang. Kemudian usulannya pun dari masyarakat. Melalui mana? Melalui kegiatan musling, musyawarah keliling. Atau sebagian orang menyebutnya musyawarah lingkungan. Dari tingkat RT, RW, MLK, kemudian tingkat musrembangkel, musrembangcam. Jadi perjalanan untuk ke POKMAS itu sendiri dari usulan itu sendiri sangat panjang. Untuk usulan kegiatannya ya, gitu tuh. Tetapi kalau pembentukannya memang itu dibentuk oleh masyarakat dengan dihadiri oleh lurah, beserta staf pelurahan yang kemudian disahkan di camat, disahkan lagi di akta notaris, gitu. Karena kita juga ada akta notarisnya. Itulah tujuan dibentuknya POKMAS. Jadi kalau tujuan dibentuknya POKMAS itu sendiri sebenarnya itu merupakan ya, dari gini, pemerintah Kota Cilgon itu memberikan perhatian kepada masyarakat. Artinya ada nih bentuk perhatian pemerintah untuk memberikan anggaran yang dikelola sendiri oleh masyarakat. Artinya ada undang-undang di sana? Ada. Ada undang-undang. Kenapa? Tujuannya adalah sebenarnya untuk memancing. Sekarang saya tanya, Bang. Sekarang yang namanya gotong royong itu sudah mulai sangat jarang. Nah, POKMAS ini sendiri salah satunya adalah untuk menaikkan atau memancing masyarakat untuk ikut gotong royong lagi. Jiwa gotong royongnya semakin ditumbukan lagi. Ya itu timbulkan lagi. Kemudian yang kedua adalah untuk menarik simpatan masyarakat. Bagi yang mampu itu untuk ikut serta melakukan swadaya masyarakat. Oh, luar biasa. Oke. Terserta membangun. Ada isu nih. Apa itu? Jangan panas-panas sih isunya. Ada isu pengurus POKMAS khususnya kelurahan kedalaman ya. Terkesan gadulah saat rapat. Sementara lurah kedalaman, Bang Romy mengatakan di media itu hanyalah evaluasi. Bisa nggak secara konologinya awalnya seperti apa nih di media itu dikatakan risu? Gadu gitu. Jadi gini ya Bang ya. Yang namanya juga forum. Forum rapat itu dilakukan, dilaksanakan untuk melakukan musyawarah mencapai mufakat. Ketika di forum rapat itu ada perbedaan pendapat. Sah-sah saja. Lah itu mas sah-sah saja. Demokrasi. Itu bagian dari demokrasi kok. Tetapi saya kembalikan lagi. Ketika muncul kisruh ataupun apalagi tema kita retak katanya gitu kan. Aduh keras banget ini. Tapi ada tanya-tanya. Tanya-tanya kan ada retak nggak gitu. Makanya kita undang tetes ini untuk menjawabnya gitu. Jadi gini. Kisruh itu sendiri menurut saya pribadi ya. Bagaimana cara orang memandang gitu kan. Ketika perbedaan pendapat itu dianggap kisruh. Ya bagi sebagian orang ya sah-sah saja gitu kan. Sah gitu. Tetapi kalau bagi saya sih ya wajar saja sih kan. Ketika kita ingin mencapai mufakat. Kalau memang harus melaksanakan kegiatan. Meminta pendapat. Nah ketika pendapat itu berbeda. Bagaimana caranya kita mengakomodir pendapat yang berbeda ini. Untuk menjadi satu kata mufakat gitu tuh. Oke. Libas. Lintas bincang-bincang bersama Badia Sinaga. Yang menjadi pertanyaan saya begini Teteh. Bahwa ada bahasa dari Pak Lura evaluasi. Ya evaluasi. Sementara Teteh adalah masih sisa satu tahun lagi menjadi. Dua tahun lagi. Empat tahun. Dua tahun lagi. Ini kan baru dua tahun. Jabatan POKMAS. Jadi gini. Sejak tahun 2017 sampai 2021. Masa kerja POKMAS sesuai keputusan wali kota itu hanya satu tahun. Jadi setiap satu tahun. Diganti pergantian. Pergantian lagi gitu. Pemilihan lagi. Walaupun dia tetap terpilih. Walaupun dia tetap terpilih lagi. Nah sejak 2022. Semenjak kita memiliki wali kota yang baru. Heldi Sanuji. Itu kan ada program visi-misi beliau. Yaitu program 100 juta per RW. Sehingga beliau memberikan surat keputusan. Nomor 900. 266. Bapeda. Tahun 2022 itu disitu dijelaskan bahwa. Wali kota itu memberikan keputusan. Ada anggaran per pagu per RW. Yang kemudian diturunkan lagi berupa juknis. Juknisnya itu adalah sesuai. Keputusan wali kota nomor 900. 300.01. Bapeda 2022. Disitu dijelaskan juknis. Bahwasannya di juknis itu disebutkan. Halaman 114. Disitu dijelaskan bahwa masa kerja pokmas itu adalah 3 tahun. Sejak 2022. Jadi 2022, 2023, 2024. Nanti pemilih lagi 2025. Siap-siap. Jadi artinya masih ada sisa 2 tahun. Masih ada sisa 2 tahun. Bahasa dari Pak Lura evaluasi. Apa tanggapan? Contohnya dengan bahasa itu. Kalau masalah evaluasi wajar sih Bang ya. Kenapa saya katakan wajar? Karena memang setiap kinerja pokmas itu butuh evaluasi. Kenapa? Evaluasi itu bukan berarti untuk menenggelamkan kita. Ataupun untuk mengintimikasi. Bahasa di koran kan mengintimikasi. Bukan untuk seperti itu. Tapi evaluasi kalau saya sih melilainya gini. Ketika ada pimpinan kita mengevaluasi. Kalau saya menanggapinya. Oh berarti ada kinerja kita yang harus kita berbaiki di bagian ini. Ketika kita baik di bagian ini. Maka kita harus perbaiki di bagian ini. Kalau bagi saya sih sasa saja. Karena di sisi lain memang di kelurahan kedalaman ini kan. Baru kemarin pas mau munggah kuasa. Itu ada RW yang meninggal. Sehingga ada evaluasi nih. Harus ada PLT RW. Kemudian otomatis berpengaruh kepada susunan pokmas. Oke. Karena dulunya kan beliau menjawab di koordinator di tingkat RW-nya. Otomatis ini kan juga bagian dari evaluasi. Kalau saya sih menilainya seperti itu bang. Jadi wajar-wajar aja sih. Jangan terlalu dianggap apa ya namanya. Kok seakan-akan ada kisru ada apa gitu. Udah kita mas disbaikkan santai saja. Luar biasa. Evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal. Atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu. Untuk menentukan tujuan tertentu. Artinya evaluasi itu hal wajar. Hal wajar. Oke luar biasa. Kalau bagi saya mah hal wajar saja evaluasi itu dilakukan gitu. Dan bisa disampaikan kepada sahabat Lugas Timpi. Saat ini Teteh Eka Sertika masih sah sebagai ketua pokmas kelurahan kedalaman. Siap. Masih sah ya. Masih sah. Alhamdulillah masih sah gitu kan. Tetapi ya. Oke kita lanjut ya. Siap lanjut lanjut lanjut. Hadirnya pokmas khususnya kelurahan kedalaman. Apa saja yang sudah dilakukan. Tentunya program DWPKL ataupun Salira. Sehingga ada niatan apa. Yang kelihatan di kelurahan itu seperti apa yang sudah dijalankan Bu. Pembangunan pembangunan di lingkungan. Pembangunan pembangunan di lingkungan itu salah satunya melalui pokmas ini adalah skala prioritas di tingkat RW. Jadi kita mundur dulu. Jangan yang udah tongol dulu. Bang. Kenapa? Karena disini saya juga ingin menyampaikan gitu. Pokmas itu gak semudah seperti membalikan tangan gitu. Bukan berarti saya sebagai ketua pokmas pun saya langsung berhak memutuskan segala sesuatunya. Kalau saya selalu mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Selalu melibatkan RT, RW dalam mengambil setiap keputusan gitu. Salah satunya adalah prioritas kegiatan di masing-masing RW. Itu yang kita jalanin itu adalah musling, musyawarah keliling. Dan itu pun dihadiri oleh masyarakat. Jadi RW pun tidak akan disalahkan ketika kita melaksanakan suatu kegiatan. Jadi nantinya kan tidak ada timbul fitnah ke RW. Wah iya gitu. Si RW ini sayangnya ke RT ini. Padahal itu memang berlandaskan dari sangat bawah. Kita musling sehingga mencapai keputusan di tingkat RW. Nanti dinaikkan. Pelaksanaannya itu mau kegiatannya apa aja. Nah kebetulan kalau di POKMAS untuk Salira ya memang kita masih terbelenggu. Terikat oleh 13 acuan pengajuan kegiatan. Yaitu salah satunya itu ada posyandu. Kebetulan posyandu untuk 2022 di Salira kita belum ada. Tapi yang 2021 kita sudah melaksanakan. Di POKMAS itu sudah ada beberapa posyandu yang sudah kita bangun. Kemudian drenase. Drenase itu ada dua. Ada drenase yang terbuka yang atasnya tidak ada tutup. Kemudian ada juga drenase yang flat breaker yang atasnya tertutup. Kemudian ada lagi TPT, tanggul penahan tanah. Itu sudah kita laksanakan. Puffing block, peningkatan jalan lingkungan kita pun sudah melaksanakan. Kemudian ada lagi sebenarnya di selain itu sebenarnya ada lagi CAANG. Nah ini nih bang yang perlu kita promosikan. Jadi CAANG ini adalah salah satu program sebenarnya disebut mandatory. Mandatory juga. Mandatory itu gini. Jadi ada suatu instruksi kalau bisa gitu. Tapi instruksinya itu nggak wajib gitu. Instruksinya itu kalau bisa. Ini ada program baru yaitu CAANG Cilegon Terang Benderang. Yaitu berupa PJL. Penerangan Jalan Lingkungan. Nah ini yang menariknya ini, lampunya ini adalah hasil karya murni wong Cilegon. Jadi secara nggak langsung kita menaikkan pamor bahwa orang Cilegon ini mampu loh membuat lampu gitu tuh. Produk hasil sendiri gitu. Selama ini kan kalau di PJU kan anggarannya besar ya. Kalau di POKMAS tuh di PJL ini anggarannya kalau dulu tuh mantan salah satu kabit di Disubilang PJL itu merupakan PJU paket hemat katanya. Karena anggarannya minim tetapi POKMAS bisa melaksanakan itu di tahun 2022. Nah itu kita sudah melaksanakan Alhamdulillah. Di Kelurahan? Kedaleman. Sudah melakukan ada berapa PJU yang sudah? Yang sudah untuk sementara ini kita baru 5. 5 titik? Iya. Lalu bagaimana respon masyarakat? Yang respon masyarakat sih senang ya. Karena kan memang yang tadinya jalan itu gelap menjadi lebih terang gitu tuh. Artinya biaya daripada arusnya, arus listrik, segala macam dibebankan kepada siapa? Pemerintah melalui di bawah dinas Disub. Oh gitu. Jadi memang... Ada sarana aja yang disediakan untuk. Jadi memang dalam POKMAS itu kita hanya membuatkan saja. Kemudian ketika kita mengajukan KWH KPLN, itu kan ada surat rekomendasi ya. Kebetulan di PJU sendiri, salah satu kegiatan di POKMAS yang administrasinya, maaf, agak ribet. Karena gini, sebelum pelaksanaan, kita harus mengajukan titik lokasi. Titik lokasi turun, baru kita nunggu instruksi rekomendasi. Setelah rekomendasi keluar dari Disub, kita ajukan ke Perkim. Dari Perkim baru kita melaksanakan tuh. Setelah melaksanakan... Kalau PJU? Iya, PJL ini. Oh, PJL? Iya, PJL ini. Baru kembalikan ke kita gitu kan. Setelah kita mengajukan lagi ke Disub untuk didaftarkan di PLN. Itu pun kita by surat itu melalui PLN juga, by surat gitu. Untuk pendaftaran KWH. Kenapa? Tujuannya adalah supaya masyarakat tidak resah. Bahwa selama ini kan ada masyarakat yang beranggapan PJL itu ditagihkan ke masyarakat ya. Sebenarnya enggak. Itu ditagihkan ke Disub. Oh, aku baru dengar ini. PJL. Artinya kalau saya pantau secara media, PJL lebih hebat dari PJU. Karena PJU kami pantau itu banyak yang sudah mati. Tidak nala, tidak operasi. Ketika PJL ini, nanti masyarakat tinggal tanya ke petugas masnya kan? Bu, di lingkungan kita mati tuh lampu atau sebagainya. Kalau di PJU, berapa kali kita angkat pemberitaan, tidak ada respon. Tidak ada respon. Luar biasa. Semoga PJL ini menjadi contoh. Artinya di kelurahan lain belum? Di kelurahan lain ada. Sudah ada ya. Memang ini kan mandatori bang ya. Jadi semua kelurahan itu kemarin itu dibilang wajib. Enggak gitu. Dibilang enggak pun kalau bisa. Gitu dianjurkan gitu. Jadi semua melaksanakan gitu. Kalau di kelurahan ke dalam sendiri, ada berapa RW? Kedalaman itu ada 7 RW. Oh, 7 RW. Ada 7 RW. RT-nya bisa dih... Ada 34. 34 RT. 7 RW. Saya mau ngetes TT nih. Sebutkan 5 dulu nama RT-nya. Nama RT-nya RT mana nih? Ya terserah kok 5 aja. Ada Huryani, ada Mamak Najiullah, kemudian ada Haji Ridwan, ada Haji Lukas, kemudian ada juga Pak Jarmani Tasam. Sudah cukup. Menarik sama Lugas TV. Ini terkait Pak Mas ini. Supaya lebih... Apa ya? Artinya kan ada pemberitaan yang terlalu intimidasi lah. Kisruah segala macam. Mungkin dalam kesempatan di podcast Libas Lugas TV ini, silakan Ibu menyampaikan ke Bang Lurah. Mungkin bisa apa yang disampaikan ke Bang Lurah. Wahai sahabat Lugas TV. Di sini saya ingin klarifikasi bahwasannya ketika dalam suatu forum rapat ada evaluasi, ada perbedaan pendapat, ataupun sampai bersih tegang dalam forum rapat itu, itu hal biasa menurut saya. Karena memang itu adalah bagian dalam demokrasi. Yang penting bagaimana demokrasi itu bisa tercapai, kebaikan tercapai untuk kepentingan masyarakat bersama. Dan di sini juga saya ingin jelaskan bahwasannya POKMAS itu bukanlah proyek, tetapi POKMAS itu adalah sewa kelola masyarakat, yang usulannya dari masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat, diawasi oleh masyarakat, dipelihara oleh masyarakat. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang katanya berita yang sedang viral bahwasannya ada intimidasi atau apa-apa pun, mudah-mudahan untuk seluruh POKMAS di kota Cilega tidak ada terjadi hal itu. Saya yakin untuk teman-teman POKMAS tetap semangat, karena gini ya Bang ya, menjadi POKMAS itu nggak mudah gitu tuh. Banyak sekali hambatan di tangan. Langsung terjun ke masyarakat. Terjun di masyarakat. Di masyarakat itu kan berbeda-beda pikiran. Rambut sama hitam. Tapi pikiran beda. Nah bagaimana kami POKMAS di lapangan itu harus melaksanakan kondusivitas kegiatan di lapangan, mengakomodir masyarakat. Itu nggak mudah. Menyamakan persepsi di masyarakat itu nggak mudah. Saya pernah musling itu, justru lebih kalau mau kisru waktu musling tuh. Kisruhnya luar biasa. Kalau kita nggak tegas gitu kan ya. Itu kebetulan waktu itu, yang waktu musling itu ya, di salah satu RW agak bersih tegang gitu tuh. Kemudian itu pun dihadiri dari salah satu pejabat BAPEDA, tapi beliau di situ sebagai DKM gitu. Positor. Libas, lintas bincang-bincang bersama Badia Sinaga. Oke, artinya ketika ada debat segala macam itulah namanya demokrasi. Nah, itu. Oke. Pok, mas, kelompok masyarakat. Ada di sana Poker C Forum, kerjasama RTRW, ada Peguyupan RTRW tentunya. Khusus di lingkungan kelurahan kedalaman. Bagaimana Ibu bisa melihat di antara dua organisasi ini berjalan dengan baika, atau ada saling, tanda kutip, sikup-menyikup. Silahkan Ibu menyampaikan. Khusus di kelurahan Ibu. Kalau di kelurahan saya, Alhamdulillah, keterkaitan Poker C ataupun Pak Guyuban ya, Pak Guyuban RTRW, berjalan berdampingan. Karena kami sepakat, Pak Bang. Kami sepakatnya gini, apapun wadahnya, apapun organisasinya, yang penting sama-sama ingin mensejahterakan, membantu RTRW dalam melayani masyarakat. Karena yang dihadapi RTRW itu kan, dia adalah ujung tombak pemerintahan. Yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Terkadang RTRW nggak tahu harus bersikap seperti apa. Kalau menurut saya, baik Fokor C ataupun Pak Guyuban, Alhamdulillah, memberikan sumbang sih, kepada masyarakat khususnya RTRW. Oke, artinya, pilihan. Nah. Diserahkan kepada RTRW, mau masuk wadah manapun. Nah, gitu. Kita kan kembali ke demokrasi, Bang. Jangan maksa-maksalah. Lebih enak, kan? Jadi, dengan kita menerapkan demokrasi, di lingkungan kedalaman ini, rasanya lebih enjoy. Kenapa? Karena segala sesuatu, kita duduk bersama, kita bahas bersama, tetapi tentunya, diusahakan jangan sampai, dengan ego, ataupun arogansi diri, gitu tuh. Tetapi bagaimana kita legowo, hayo. Kita menghargai pendapat orang. Karena kita juga butuh. Karena dalam, misalnya, bisa jadi, gitu kan. Ketika, kata abang saya bagus, kata beliau nggak bagus, gitu kan. tapi saya juga butuh, butuh pendapat itu. Ketika ada yang berpendapat tentang saya tidak baik, berarti kan ada evaluasi dalam diri saya, sikap saya harus seperti apa, gitu tuh. Nah, kalau saya menjadikannya sebagai rasa pembangun untuk diri saya sendiri, gitu tuh. Oh ya, berarti saya harus lebih baik di dalam hal ini, gitu. Begitu pula, saya terapkan di teman-teman RT dan RW. Dan di masyarakat pun seperti itu, Bang. Gitu tuh. Ketika di masyarakat, karena pernah juga kan terjadi kekisruhan, ketika perbedaan pendapat tanah pun kadang panggil RT. Paling nggak cuma kawin doang, kita nggak dipanggil, gitu kan. Iya, kalau nikah dipanggil, kan. Kawin doang yang nggak dipanggil, gitu. Mulai ribut dipanggil, gitu kan. Jadi, kita kan harus siap, gitu, menghadapi hal-hal seperti itu di masyarakat. Oke. Ini selaku Ketua POKMAS. Tentunya, pemerintah Kota Celegon saat ini honor untuk RT RW itu, bagi kami media cukuplah dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Iya. Selaku Ketua POKMAS, boleh dong curhat sedikit. Ketika pemerintah Kota Celegon sudah menganggarkan honor, kurang lebih 1 juta, gitu. Meningatkah kinerja mereka kalau dari kacamata Tete? Kalau saya pribadi, ya, khusus di kedalaman aja, ya. Karena ya memang yang saya lihat langsung itu di kedalaman. Kalau yang saya lihat di kedalaman, semenjak ada kenaikan honor 1 juta ini, Alhamdulillah RT RW di kedalaman itu semakin kompak, Bang. Semakin kompak, kinerja mereka di lapangan pun dalam layan di masyarakat semakin bagus. Kemudian juga sebagai tech and gift juga mereka membuat laporan, gitu, kan. Karena memang kelurahan pun butuh, gitu, tuh. Tangan panjang. Nggak mungkin seorang lurah tidak bisa langsung menyentuh semua, gitu. Jadi, disinilah fungsi struktural itu harus dimainkan, gitu, kan. Dan Alhamdulillah RT RW pun sangat aktif, gitu, dalam melaksanakan, melayani masyarakat dan melaporkan ke pihak kelurahan. Alhamdulillah yang saya lihat seperti itu. Karena memang kan seperti dulu, kalau dulu kan saya jadi RT, kalau sekarang udah enggak, ya. Jadi dulu itu, jadi RT itu ya pasti dah di masyarakat itu jadi kenang Maido kalau bahasa Cilegon itu. Bahasa Indonesia-nya apa ya, Bang? karena salah mulu, gitu, tuh. Diomongin aja, gitu? Iya, kan. Padahal kan kayak di RT itu semua pengajuan kita sudah usulkan. Tetapi lagi-lagi verifikasi kemudian pengaksesian itu kan bukan kewenangan di RT, tetapi kewenangan di pemerintah tingkat atas. Pemerintah tingkat atas pun tidak bisa disalahkan. Karena memang ada juknis-juknis prosedur dan verifikasi lain. Penilaian-penilaian lain yang tidak kita ketahui, gitu, ataupun masyarakat ketahui, gitu. Di zaman era digital ini kalau bisa RT-RW itu harus paham digital lah ya. Nah, itu. Karena saya lihat di salah satu daerah bukan di Cilegon lah. Kalaupun ada Cilegon saya nggak tahu. Artinya RT itu juga untuk WhatsApp aja belum ada bagaimana dia menjadi penyambung untuk tugas-tugas tepat informasi. Ya, tentunya diharapkan orang-orang yang kreatif ya, Bu. Betul. Jadi memang untuk saat ini memang karena kita itu mau nggak mau harus menerima era modernisasi teknologi memang semua RT-RW itu bukan hanya harus cerdas ya, gitu. Tetapi juga harus memang bagus, kreatif di dalam teknologi itu sendiri. Karena untuk pamor-pamor ataupun informasi sekaligus laporan itu kan harus disampaikan lewat WhatsApp. Kemudian untuk menaikkan misalnya pamor kelurahan yuk kita kreatif nih kita membuat kita promosikan bawa kelurahan kedalaman itu misalnya gitu kan memiliki aset wisata itu kan harus melalui digital marketing gitu. Itu pun harus dimainkan. Bersyukur kalau misalnya di kedalaman itu ada itu. Dan rencananya untuk kegiatan inovasi di 2023 ini, Bang kedalaman itu memiliki kegiatan salah satunya silentik. Silentik? Apa itu? Tata lah. Apa itu? Silentik itu adalah saung inovasi kedalaman membatik. Jadi salah satu icon kegiatan inovasi ini tuh memang salah satu kegiatan mandatori dari pemerintah kita di bawah nauan BAPEDA yang dipimpin oleh Bapak Yatna. Halo Pak Yatna terima kasih pimpinannya dalam inovasi. Jadi beliau ini sudah membimbing kami gitu di kegiatan inovasi bahwa semua kelurahan itu harus mempunyai branding. Branding sesuai karakteristik wilayahnya gitu. Dan Alhamdulillah karena kedalaman itu adalah lebih dikenal dengan batiknya kegiatan yang batik Rakato yang punyanya Pak Wali Halo Pak Ibu Jadi kita ingin lebih meningkatkan branding batik ini sehingga kita buatlah saum inovasi kedalaman membatik silentik silentik wow luar biasa ada dua pertanyaan lagi siap Teteh Pok Mas menentukan kelompok masyarakat menentukan boleh dijawab boleh enggak lainnya untuk media untuk publikasi dari arahan OPD pada saat itu kalau enggak salah 10% ya promasif ya 10% untuk media kalau dikelurahan kedalaman media apa yang digunakan selama ini jadi saya jelasin dulu dana anggaran promasif ini itu baru dilauncingkan diwajibkan di jugnes itu adalah di tahun 2022 jadi baru tahun kemarin gitu kan awalnya kami ini menjujur aja awalnya kami bingung mau menggunakan media mana karena kita juga masih waktu itu namanya baru ya salira itu jadi wajar gitu launchingnya itu kita menunggu arahan dari Kominfo arahan dari Bapeda supaya kita menggunakan media yang sudah terdaftar di Kominfo yang sudah disahkan di Kominfo Kota Silagon nah anggaran itu sendiri yaitu 10% dari 40% biaya operasional operasional jadi kenanya kalau dihitung-hitung kurang lebih pokmas 30% 10% media kira gitu jadi gini jadi anggaran pokmas itu gini oke jadi anggaran pokmas itu karena di teman-teman media selalu bisikin ke saya ini tenang boleh disampaikan nanti bang kepada ibu pokmas terkait hal ini jadi gini bang anggaran pokmas itu BOP pokmas itu adalah 10% kelurahan 5% yang dikelola kelurahan itu 5% dikelola kelurahan yang dikelola pokmas BOP nya adalah 10% nah dari 10% ini 60% itu adalah honor 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 anggota pokmas yang 40% itu biaya operasional lain-lain ke arah LPJ monitoring kemudian pembelian ATK dan lain-lain nah itu 40% dari 40% ini sebelum untuk yang lain-lain dipotong dulu 10% anggaran promasif gitu jadi kurang lebih kalau kita hitung-hitung itu kurang lebih 400 ribu per RW oh gitu bang jadi 400 ribu per RW kurang lebih oke artinya ada isu dulu bahwa terkesan OPD itu menentukan menunjuk salah satu media tertentu isu itu bisa ditepis gak selaku TT sebagai ketua pokmas itu jadi gini ketika ada isu bahwasannya OPD menggiring pokmas kepada salah satu media itu itu salah oh luar biasa jadi udah terjawab ya salah itu untuk menggiring ke salah satu OPD karena itu dibebasin kepada pokmas nah justru ini bang salah satu yang saya ajukan di Bapeda waktu dirapat 2022 akhir tahun itu adalah supaya kita sama-sama enak antara pokmas dan seluruh media yang di cover Kominfo Kota Cilegon saya itu mengajukan agar semua kecamatan itu ada tim koordinator media yang kemudian dialah yang jadi sehingga kan ada penyemerataan gak sih itu aja yang dapet nah gitu kan karena bagaimanapun media ini adalah sama-sama orang Cilegon sama-sama yang berkipra mitra pemerintah juga gitu kan kalau saya mengajukan seperti itu di Bapeda dan Bapeda pun Alhamdulillah mengapresisi hal itu dan Bapeda juga baik Bapeda Kominfo ataupun OPD lainnya itu gak ada yang namanya mengintervensi ataupun menggiring pokmas untuk memilih salah satu media gak itu bebas oke saya danya kalau TTISN udah cocok kepala dinas komimpun amin jadi saya pernah ikut Dewan Pengawas LPPL Radio bang tapi gak hasil cuma sampai di itu aja di fit and proper tes aja oleh DPRD Kota Silgan waktu itu waktu itu yang halo Kang Dewan Bayhaki dari P3 waktu ngetes saya walaupun gak diloloskan oke mungkin pertanyaan terakhir TT Eka Sertika bisa dijawab bisa gak juga ini kontestasi politik 2024 sebagai bagian daripada masyarakat apalagi saat ini ketua pokmas tentunya sudah sudah memperjuangkan hak pembangunan pembangunan yang ada di lingkungan adakah niatan untuk duduk di DPRD Kota Tregon 2024 lagi-lagi bisa dijawab bisa gak jadi gini kalau ada niatan iya tetapi cukup sampai jawaban saya disini karena saya berbicara disini sebagai pokmas jadi diusahakan politik itu tidak dimainkan disini tetapi kita mengutamakan masyarakat dan untuk membantu kelurahan karena saya gak mau ya ibaratnya ketika membicarakan politik ada intervensi-intervensi politik saya gak mau saya maunya disini kita membahas pokmas membahas masyarakat oke gitu aja kalau ada niatan ada niatan ada artinya kenapa saya bikin pertanyaan ini TT karena saya lihat dari bahasa jawaban TT dan memperjuangkan selaku ketua kelompok masyarakat bagi saya wow apalagi nanti ketika sudah ada niatan nih menjadi dewan menjadi kontrol publik kontrol sosial budget segala macam tentunya lebih garang kira-kira masuk dari 3 redaksi kita salah satunya saya ingin menjadi pelindung pokmas sekotak Cilogon ya teman-teman pokmas oke terima kasih TT Eka Sartika ketua pokmas kelurahan kedalaman sebelum intisari saya serahkan kepada Pak Blankon demikian yang bisa kami sampaikan bincang-bincang mungkin ini bentuk klarifikasi juga terkait adanya pemberitaan adanya kisru ternyata bukan kisru itu bagian daripada demokrasi sebab itu salam kepada semua ketua pokmas 43 kelurahan tentunya kita sebagai media siap menerima apa menjadi program-program di kelurahan masing-masing ya tetap semangat terima kasih sekali lagi saya serahkan kepada Pak Blankon libas lintas bincang-bincang bersama Badia Sinaga ya terima kasih Bang Badia Sinaga sahabat Lukas TV dimanapun Anda berada sudah kita dengar dan simak sama-sama perbincangan dengan narasumber kita sore ini semoga semua menjadi inspirasi dan pencerahan buat kita semua disini Pak Blankon hanya menangkap beberapa benang merah Bok Mas dibentuk supaya membangkitkan rasa gotong royong salah satunya RT RW adalah ujung tombak pemerintahan pandanglah perbedaan suatu karunia bukan bencana rak piring di dapur banyaklah isinya dari piring gelas sendok makan dan lain-lainnya pastinya sering bersenggolan dan menimbulkan bunyi tapi yang terpenting jangan sampai retak apalagi pecah sampai jumpa di session berikutnya selamat menikmati